Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk melakukan konfigurasi web proxy Dimana pada pertemuan hari ini kita akan melakukan konfigurasi web proxy yang berbeda dari pertemuan sebelumnya Dimana pada pertemuan kali ini kita akan berfokus untuk memaksimalkan fungsi dari web proxy tersebut Dimana nantinya kita akan menyetting bagaimana nanti sebuah user dapat mengakses sebuah website melalui lokal atau melalui sebuah proxy tersebut Jadi nantinya jika user 1 mengakses sebuah website Setelah itu user 2 akan mengakses sebuah website yang sama dengan user 1 yang tadinya telah dibuka Itu user 2 tidak perlu lagi mengambil ke server dari website tersebut User 2 hanya perlu mengambil data tersebut di lokal mikrotik Karena user 1 yang telah mengakses website tersebut dari server websitenya Itu telah tersimpan di web proxy Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi web proxy Dimana nantinya web proxy tersebut akan menyimpan cheat dari sebuah browser atau halaman website yang dibuka oleh user pengguna dari mikrotik tersebut Nah simpelnya untuk pertemuan kali ini itu difungsikan Web proxy ini nanti akan difungsikan untuk menghemat pemakaian kuota atau pemakaian bandwidth dari internet yang kita miliki Dimana nantinya pemakaian kuota itu akan dapat diperkecil Dan itu tergantung dari seberapa banyak website yang dapat di cheat oleh mikrotik tersebut Oke kita mulai di settingan dari virtual mikrotik Settingan dari virtual mikrotik itu sama seperti settingan di pertemuan sebelumnya Dimana adapter 1 itu kita menggunakan NAT dan adapter 2 kita menggunakan LAN segmen 1 Begitupun juga di Windows virtual Dimana di Windows virtual juga kita menggunakan LAN segmen 1 Selanjutnya kita bisa buka winbox Winbox sama seperti minggu lalu Itu bisa kalian restart winboxnya atau menggunakan settingan sebelumnya ya Itu diperbolehkan karena ini masih menyangkut dengan settingan minggu lalu Tapi disini saya akan mengulang dari awal lagi untuk settingannya ya Nah disini saya sudah melakukan semua settingan dasar yang sudah kita setting sebelumnya Nah disini saya mulai itu dari masuk ke web proxy ya Dimana pada web proxy ini sama seperti minggu lalu Kita tinggal enable saja lalu port kita tidak usah ganti Tapi jika kalian ingin ganti kalian bisa ganti ke port 3128 Sebenarnya port 3128 itu adalah port proxy ya Kalau misalnya di server Linux Tapi di mikrotik kita diamin 8080 saja Untuk cheat administrator itu tesis seperti tadi saja Atau seperti minggu lalu itu Bebas ya Mau dia berupa gmail mau dia berupa nama saja itu tidak masalah Karena ini cuma untuk tampilan siapa sih administratornya Seperti itu saja sih Nah selanjutnya ada max cheat size Dimana maksud dari max cheat size itu adalah Nantinya cheat yang disimpan itu Size-nya sampai berapa saja Misalnya kita isi disini max cheat size-nya itu sampai 1GB Jadi nanti yang tersimpan atau website yang akan disimpan itu Hanya sampai berukuran 1GB Nah jika website yang sudah disimpan itu Sudah berukuran 1GB totalnya Itu tidak akan bisa menyimpan website selanjutnya Seperti itu Disini untuk max cheat object size itu Dimana di dalam website Biasanya kan itu ada kayak gambar Video Atau CSS Seperti itu Nah disini Max-nya itu adalah 2MB Jadi Contohnya jika ada video Video yang berukuran 1GB itu tidak akan tersimpan Jadi harus mengelut lagi Jadi tujuannya sebenarnya untuk dibatasi Ini adalah Tidak Semena-mena kita menyimpan semuanya Dalam satu website Karena tidak baik juga Seperti misalnya Menyimpan video dalam Localhost itu Kurang bagus Karena kan Meng Bebankan Lokal Mikrotik kita Semakin banyak beban Sebenarnya di lokal mikrotik itu Sebenarnya tidak akan bagus bagi mikrotik Karena mikrotik kan cepat Hang Atau panas Biasanya Oke disini Kita bisa klik Cheats on Dix Maksud dari Cheats on Dix ini adalah Kita akan menyimpan Website Yang nantinya akan di Cheats Itu ke dalam Dix Dix mikrotik Di mikrotik itu kan sama seperti Komputer pada umumnya Mereka memiliki RAM Memiliki room Memiliki Dix Nah disini Kalau kalian tidak centang Cheats on Dix Itu Akan Websitenya itu akan disimpan Pada Memory Jadi pada saat kalian Merestart Mikrotik kalian Ya websitenya itu Akan Hilang Atau Cheats dari website itu akan hilang Jadi akan mengulang lagi Nah itu tidak akan efektif Untuk penggunaan web proxy ini Dimana jika kita simpan Di dalam Dix Itu akan terus-terus simpan Biarpun kita melakukan restart Dari Mikrotik kita Nah itu Sebenarnya kalau Kalian sudah Pelajari kan sebelumnya itu Apa itu RAM Apa itu Storage Kalau RAM itu kan dia Bersifat sementara Jadi Itu tergantung voltage Tergantung ada arus listrik Atau tidak Di dalam Suatu komputer tersebut Sebenarnya untuk Dix Dia akan terus menyimpan Secara permanen Nah biasanya Di mikrotik itu Atau di perangkat mikrotik Itu biasanya Ada jenis mikrotik Yang dapat Menampung Atau Mengisi Sebuah USB Nah disitu Biasanya bisa diisi oleh Flashdisk Atau Harddisk eksternal Itu biasanya digunakan Untuk menyimpan Untuk menyimpan Sebuah Cheats Dari suatu website Pada web proxy Nah disini kan Kita tidak menggunakan Storage eksternal Seperti Flashdisk Maupun Harddisk eksternal Maka dari itu Penyimpanan Dari mikrotik Itu pasti akan terbatas Nah disini Settingannya Masih berlanjut ya Di max freeze time Itu kalian bisa isi Tiga hari Atau tujuh hari Itu bebas Semua kalian Lalu disini Kalian bisa klik Allows from Cheats Nah Nah jika Seandainya Mikrotik Kalian itu memiliki Port USB Kalian kan bisa itu Menyimpan Menggunakan Flashdisk Atau harddisk Kernal Nah disitu Biasanya ada Cheats Pad ya Disini kan Drive Nah biasanya ada Cheatpad Disitu kalian bisa Memilih USB Kalian Nah untuk setting On web proxy Mungkin Seperti ini saja Kalian bisa Apply Dan dia akan running Sama seperti Minggu lalu ya Itu kan Untuk melakukan Agar Web proxy itu Mau berjalan Tanpa kita Menyetik apapun Pada klien Itu kan harus Menggunakan Transparant proxy Nah itu caranya kan Seperti Minggu lalu Kalian bisa Masuk ke Firewall Lalu ke NAT Lalu klik Lalu ke General Lalu pilih DHT NAT In interface Itu kalian pilih Ethernet 2 Untuk protokol TCP Ya TCP protokol DST port Itu 80 Nah disini Kita masuk ke action Lagi Di action Kita pilih Redirect To port 80 80 ya Sesuai dengan Port dari Web proxy Pada Mikrotik kalian Disini tinggal Apply Lalu OK Seharusnya Transparant proxy Sudah Berhasil Berjalan Selanjutnya Setelah kalian Membuat Transparant proxy Kita tinggal Melakukan Check Di bagian Client Ya Disini Kita Coba Untuk Menggunakan Start Nah disini Kan Sudah berjalan Kita bisa Lihat paket Sudah ada Biarpun Baiknya Masih kecil Itu Menandakan Konfigurasi Kita Sudah Bisa Terhit Bisa Selanjutnya Nah ini Mungkin Hal pembeda Dari minggu lalu Kita akan Mencoba Membuat Sebuah Hotspot Jadi Dari pertemuan Pertemuan sebelumnya Kan kita Hanya Menggunakan Akses Menggunakan Akses Via LAN Itu Tanda kutip Kalau di Kenyataan Kita Mengimplementasikan Ini Pasti Menggunakan LAN Langsung Nah disini Untuk Loginnya Kan kita Isi Beberapa Autentifikasi Yaitu Menggunakan Login Hotspot Nah kalian Bisa Masuk ke IP Lalu Mencari Menu Hotspot Nah langkah Pertama Yang kalian Lakukan Setelah Masuk Ke menu Hotspot Itu Kalian Bisa Masuk Ke Server Profile Nah Dimana Kalian Bisa Membuat Server Profile Baru Atau Menggunakan Server Profile Yang Sudah Ada Disini Saya Menggunakan Server Profile Yang Sudah Ada Lalu Kalian Bisa Masuk Ke Server Disini Kalian Bisa Tambah Kalian Bisa Buat Untuk Nama Server Apa Misalnya Disini Saya Beri Nama Server Yaitu Client 1 Nah Untuk Interface Kita Masuk Ke Interface Yang Menuju Ke Client Tentunya Baik Itu Di Interface Manapun Entah 2 1 3 4 Pokoknya Menuju Ke Client Nah Disini Address Pool Sesuaikan Address Pool Yang Sudah Kita Buat Untuk Profile Profile Yang Sebelumnya Saya Suruh Buat Di Server Profile Itu Kan Kita Tidak Ada Membuat Apapun Jadi Kita Menggunakan Yang Default Nah Disini Tinggal Kita Apply Oke Dan Satu Lagi Yang Kurang Yaitu Di Server Profile Bisa Kalian Klik Lalu Kalian Masuk Ke Login Disini Kalian Pakai HTTPS Dan HTTP Pub Sementara Untuk Joke Itu Kalian Bisa Uncentang Lalu Kalian Apply Nah Disini Kalian Masuk Ke User Profile Kalian Bisa Buat Dua User Contohnya Disini Saya Ingin Membuat Dua User Yaitu User Dosen Dan Mahasiswa Dimana User Maha Maaf Disini Kita Membuat User Profile Bukan User Tapi User Profile Profile Dimana Ada Dua User Profile Yaitu User Profile Mahasiswa Dan User Profile Dosen Dimana Ini Nanti Digunakan Untuk Ajuan Atau Referensi Dari User Tersebut Dia Termasuk Kedalam Dosen Atau Mahasiswa Seperti Itu Disini Address Pool Kita Gunakan Address Pool Yang Tadi Sudah Kita Buat Di Pool Lalu Untuk Share Share User Itu Maksud Share User Ini Adalah Jika Akun Ini Share Usernya Satu Itu Hanya Dipakai Untuk Satu Perangkat Nah Tapi Jika Share User Ini Saya Ganti Jadi Lima Nah User Yang Nantinya Memiliki User Profile Mahasiswa Itu Bisa Menggunakan Satu User Untuk Lima Device Seperti Itu Nah Disini Saya Ingin User Mahasiswa Ini Hanya Mendapatkan Upload Dan Download Itu Sebesar 512 KB Nah Disini Kalian Bisa Isi 512 K Slash 512 K Dimana Kalau Tidak Salah Rx Ini Untuk Download Dan Tx Untuk Upload Oke Untuk Settingan Dari User Profile Itu Saja Selanjutnya Kita Buat Untuk User Profile Dari Dosen Kita Pilih Sama Untuk Client Lalu Ser Usernya Saya Kasih Untuk Dosen 10 Disini Kita Kasih Bandwidth Untuk Dosen Untuk Unlimited Tanpa Ada Batasan Kita Plih Lalu Kita Oke Kita Masuk Ke Tab User Lalu Kita Buat User Yang Dapat Digunakan Sekarang Nah Kita Klik Disini Kalian Pilih Server Client 1 Lalu Untuk Nama User Misalnya Ini Untuk Dosen Dosen Namanya Comang Lalu Password 1 Disini Kalian Pilih Profilenya Dosen Apply Lalu Untuk User 2 Kita Sama Juga Memilih Client Lalu Usernya Kita Isin Nama KD Lalu Password Itu 1 Disini Profilenya Kalian Pilih Mahasiswa Karena KD Ini Seorang Mahasiswa Oke Disini Disini Kita Lihat Di Dosen Itu Kedifol Kita Klik Dulu Kita Ganti Disini Profile Sudah Terganti Jadi Dosen Dan Mahasiswa Dimana Nanti Dosen Itu Akan Mendapatkan Bandwidth Yang Unlimited Sesuai Dengan Apa Yang Diberikan Oleh ISP Sementara Untuk KD Itu Sudah Kita Limit Menjadi 512 Jadi Nantinya Bandwidth Tersebut Tidak Kan Bisa Mencapai Lebih Dari 512 KB Oke Disini Sudah Oke Sekarang Kita Akan Melakukan Pengujian Web Proxy Yang Sudah Kita Buat Tadi Dimana Kalian Bisa Klik Cheats Content Nah Nantinya Disini Sudah Berjalan Ya Cheats Content Dimana Kita Hapus Hapus dulu Semuanya Kita Hapus dulu Cheats Yang Sudah Ada Cheats Clear Nah Disini Sudah Clear Jadi Sudah Tidak Ada Cheats Nantinya Dimana Pada Saat Si User Itu Atau Komputer Yang Menggunakan User Dari Mikrotik Ini Mengakses Sebuah Website Nantinya Website Tersebut Akan Tersimpan Pada Cheats Content Dari Web Proxy Ini Fungsinya Web Proxy Menyimpan Cheats Content Nanti Jika Seandaikan Ada User Lain Yang Ingin Membuka Website Yang Sama Itu Tinggal Mengambil Dari Lokal Yang Ada Di Web Proxy Tidak Usah Lagi Mengambil Dari Server Nah Itu Akan Mengakibatkan Akses Yang Lebih Cepat Yang Pertama Akses Yang Lebih Cepat Untuk User Yang Mengakses Kedua Dan Akan Mengurangi Beban Pemakaian Bandwidth Dari ISP Yang Kita Gunakan Atau Dari Internet Yang Kita Gunakan Nah Disini Sekarang Kita Langsung Masuk Ke Klien Di Klien Itu Kita Bisa Login Oke Disini Kita Mencoba Untuk Mengakses Internet Pada Klien Nah Sebelumnya Kita Dapat Mengakses Secara Langsung Tapi Sekarang Karena Kita Menggunakan Hotspot Atau Login Hotspot Itu Kalian Harus Lihat Terlebih Dahulu Disini Ada Default Gateway Dimana Kalian Masukkan IP Default Gateway Di Browser Nah Ini Akan Muncul Ke Menu Login Login Pada Pada Login Ini Kalian Bisa Isi Sesuai Dengan User Dan Kita Masuk Ke Winbox Dulu Kalian Bisa Lihat Usernya Nah Disini Kalian Bisa Isikan Sesuai Dengan Name Dan Password Dimana Kita Mencoba Yang pertama Itu Untuk Komang Yaitu Dosen Disini Login Menggunakan Komang Dengan Password Satu Kita Login Oke In Violet Kita Lihat Oke Disini Kalian Harus Melihat Komposisi Dari Usernya Jika Usernya Menggunakan Caps Log Atau Huruf Besar Itu Kalian Bisa Kalian Harus Menggunakan Huruf Besar Juga Pada Saat Login Nah Disini Kan Komang Itu K Besar Sementara Pada Saat Saya Ingin Login Itu K 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 Oke Disini Kita Oke Untuk Login Nah Disini Kita Sudah Berhasil Login Untuk Otspot Sekarang Kita Google Oke Disini Berhasil Ya Google Kita Sekarang Buka Speedtest Speedtest Lalu Kita Coba Untuk Mengetes Apakah Speed Yang Didapatkan Itu Bisa Lebih Dari 512 Seharusnya Kalau Biasanya Saya Cek Untuk Speed Dari Internet Saya Sekitar 1 Saya Sini Dapatnya 1 Sini Kita Reload Lagi Sekali Nah Disini Sudah Mulai Naik Sekitar Dapat Seharusnya Sini 10 Sudah Bener Sih Karena 1 MB Sini Kan Menggunakan B Kecil Atau Byte Atau Bit Bukan Byte Bit Speed Upload Juga Harusnya Sekitar 1 Sini Harusnya 10 Dideteksi Bener Ini Sudah Bener Oke Ini Untuk User Komang Yaitu User Dosen Ini Untuk User Dosen Sekarang Kita Buka SMKN 1 Kuta Selatan Selatan .fch.id Oke Kita Buka Website Sekolah Dulu Oke Sini Tidak Mau Ya Nah Sekarang Kita Coba Lihat Winbox Nah Pada Winbox Kalian Bisa Lihat Chates Konten Yang Sudah Kita Buka Tadi Dimana Chates Konten Ini Akan Menyimpan Dimana Konten Yang Ada Pada SMKN 1 Kuta Selatan Dimana Beberapa Konten Seperti Gambar Disini Kan Ada Banner .jpg Ada Background Itu Disimpan Pada Chats Konten Dimana Nantinya Pada Saat Kita Ingin Membuka SMKN 1 Kuta Selatan Lagi Itu Kita Tidak Perlu Untuk Langsung Mengakses Server Dari SMKN 1 Keselatan Kita Hanya Perlu Mengakses Lokal Web Proxy Yang Ada Karena Di Lokal Ini Sudah Tersimpan Seperti Data Gambar Data Javascript Dan Lain Lain Nah Itu Salah Satu Fungsi Dari Web Proxy Yang Sebenarnya Sangat Lumayan Worth it Untuk Diterapkan Oke Kita Coba Lihat Lagi Nah Disini Sudah Selesai Untuk Loading Ya Memang Cukup Cepat Karena Koneksi Yang Kita Gunakan Juga Cukup Cepat Untuk Membuka Dan Sekarang Kita Coba Login Menggunakan User KD Caranya Kita Hapus Dulu Semua History Yang Sudah Kita Buat Tadi Lagi Lalu Bisa Log Log Nah Disini Kita Pakai User KD Password Satu Nah Disini Kan Kita Buat KD Tukanya Kecil Jadi Masih Aman Nah Disini Sudah Berhasil Login Sekarang Kita Coba Buka Speed Test Speed Test Oke Kita Mulai Sekarang Lihat Dapatnya Berapa Ya Oke Sudah Mulai Nah Ini Dengan Koneksi Yang Sama Bisa Dilihat Tadi Kita Berhubung Dengan Telekom Cell Dan PTA Telekomunikasi Indonesia Oke Disini Kita Dapat Sebenarnya Ini Cukup Kurang Dari 512 Cuman 2,6 Yuk Kita Lakukan 2 kali Percobaan Disini Kan Baru 1 kali Percobaan Kita Gunakan 2 kali Percobaan Apakah Ada Peningkatan Atau Memang Yang Dapatkan Seperti Itu Yang Pasti Ini Dapatkan Kurang Dari 512 Cuman 26 26 Kilobyte Dan 32 Kilobyte Itu Kan Masih Di Bawah 512 Jadi Masih Terbilang Berhasil Settingan Kita Nah Jika Di Atas Itu Yang Tidak Berhasil Karena Kita Memberi Batas 512 Tidak Dan Terasa Terasa Sebenarnya Si Lambatnya Ketimbang Tadi Pada Saat Kita Menggunakan Dosen Ya Ini Bisa Kita Bilang Sudah Sudah Berjalan Kita Langsung Masuk Ke Website SMK Tanya Saja SMKN1 Kutaselatan Dot Sch Dosen Website Tersebut Di Lokal Dimana Jika Kalian Mengambil Suatu Hal Di Lokal Itu Akan Jauh Lebih Cepat Ketimbang Mengambil Di Server Langsung Yang Terhubung Cukup Jauh Disini Mungkin Untuk SMKN1 Itu Lumayan Dekat Tapi Jika Kalian Ambil Seperti Di Amerika Atau Di Tempat Tempat Lain Di Luar Indonesia Itu Cukup Jauh Itu Bisa Jadi Patokan Jadi Web Proxy Ini Bisa Kalian Gunakan Sebagai Tempat Seperti Ini Jadi Seandainya Jika Kalian Kerja Atau Kalian Misalnya Dalam Suatu Perusahaan Itu Membuka Website Yang Sama Setiap Harinya Itu Kalian Bisa Menggunakan Web Proxy Ini Nah Jadi Pada Saat Pekerja Itu Ingin Membuka Website Yang Sama Itu Akan Jauh Lebih Cepat Performanya Ketimbang Tidak Menggunakan Web Proxy Ini Jika Di Perusahaan Kalian Mungkin Memiliki Sebuah Mikrotik Jadi Tetapi Disini Harus Digaris Bawahi Dimana Web Proxy Ini Tidak Dapat Menyimpan Web HTTPS Sama Seperti Minggu Lalu Kita Tidak Bisa Memblokir Web HTTPS Bisa Dilihat Disini Tersimpan Hanya HTTP Jika Kalian Membuka Jika Kalian Membuka Website Contohnya Wikipedia Itu Tidak Bisa Harusnya Wikipedia Wikipedia Ya Wikipedia Oke Jika Kalian Buka Wikipedia Itu Harusnya Tidak Tersimpan Tapi Kita Bisa Cek Apakah Tersimpan Nah Disini Kelihatan Tidak Tersimpan Sementara Jika Kalian Membuka Website Seperti Mikrotik .org .id Itu Kan Masih HTTP Sorry Linux Linux .org .id Nah Jika Kalian Membuka Linux .org .id Lihat Ya Sekarang Nah Disini Terlihat Bahwa Sudah Tersimpan Dimana Website Linux .org .id Sudah Tersimpan Di Web Proxy Kita Kita Lihat Status Dulu Ya Nah Disini Saya Akan Membahas Dari Change Use Dulu Dimana Maksud Dari Change Use Ini Adalah File Yang Tersimpan Pada Mikrotik Kalian Jadi Change Conten Ini Dari Linux Dan SMKN 1 Ini Sebesar 1 Kilobit Atau 1 Kilobyte Disini 1000 Kilobit Atau Bisa Dibilang 1 Kilobyte Nah Itu Berarti Bawa Tersimpan 1 Kilobyte Untuk 2 Website Nah Untuk Total RAM Use Ini Jadi RAM Yang Digunakan Itu Sekitar 301 Kilobyte Mungkin Mungkin Untuk Chess Dan Total RAM Ini Chess Ini Adalah Total Yang Kita Simpan Di Dalam Storage Kita Itu 1 KB Untuk RAM Yang Kita Gunakan Ya Masih Kecil Karena Kita Hanya Membuka 2 Website Atau Menyimpan 2 Website Saja Nah Disini Untuk Receive From Server Itu Maksudnya Adalah Dimana Mikrotik Ini Mengambil Data Dari Server Nah Itu Sebesar 9539 Kilobyte Atau 9 Kilobyte Sementara Untuk Send To Client Itu Dimana Mikrotik Memberikan Data Data Web Ini Yang Sudah Disimpan Kepada Client Itu Sebesar 951 Kilobyte Nah Disini Kan Sudah Selisih Dimana Selisihnya Itu Mungkin Tidak Terlalu Banyak Ya Karena Ini Cuman Website Yang Menyimpan Gambar Saja Maka Selisihnya Tidak Banyak Disini Kalian Sebenarnya Juga Bisa Melihat Bahwa Kalian Hemat Ya Cuman Berapa Kabi Tapi Jika Kalian Terus Membuka Web Yang Sama Itu Kalian Akan Hemat Cukup Banyak Bahkan Bisa Hemat Sekitar 1 Giga Itu Bisa Disini Kita Disini Kita Coba Untuk Melakukan Reload Reload Dari Linux .org .id Nah Disini Bisa Kalian Lihat Akan Berjalan Oke Disini Ada Kendala Dimana Baterai Laptop Saya Habis Jadi Saya Tidak Bisa Memperlihatkan Tergerakan Dari Web Proxie Nah Intinya Nanti Web Proxy Itu Akan Bergerak Sesuai Dengan Website Yang Kita Reload Dimana Dapat Kalian Lihat Pada Receive From Server Dan Send To Client Disana Kan Ada Sebuah Slisih Dimana Slisih Tersebut Adalah Penghematan Quota Yang Kalian Lakukan Nah Disini Kalau Kita Lihat Slisihnya Kan Memang Tidak Terlalu Banyak Kalau Di Video Ini Tapi Jika Kalian Menggunakan Terus Web Proxy Dengan Membuka Web Yang Sama Yang Sudah Ada Di Web Proxy Itu Pasti Slisihnya Akan Lebih Banyak Semakin Kalian Sering Buka Maka Sikit Akan Semakin Banyak Dan Quota Yang Kalian Hemat Juga Akan Semakin Banyak Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Seperti Itu Saja Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikut Sampai 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 Sampai